Kala Munah, Menebar Islam Rahmatanil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nailia di Talkshow Kalamunah Menebar Islam Rahmatanil Alamin Baik teman-teman semuanya setelah tadi kita ikuti segmen pertama Setelah Ustaz Roziki memberikan banyak motivasi untuk menikah ya Saya kira, karena gambarannya semua tentang kebahagiaan, kenyamanan Saya kira Kombucidisme ini semakin termotivasi ya untuk menikah Amin Amin Meskipun sebenarnya tidak ada, syariat tentunya tidak memberi beban ketika Merupakan, bukan merupakan suatu beban ketika mensyariatkan nikah Namun realitanya problematika itu ada banyak sekali Termasuk diantaranya perceraian Atau pemutusan hubungan pernikahan Jombang ini merupakan kota santri Namun setelah survei kami lakukan Ternyata angka perceraian di Jombang ini juga Salah satu kabupaten dengan angka perceraian yang sangat tinggi Innalillahi wabarakatuh Naudubila misyari tadi Karena mungkin perlu juga dibahas tentang hal-hal yang perlu diantisipasi Maksud saya begini Bagaimana bisa pernikahan yang sebegitu indahnya sebenarnya Kemudian justru muncullah problematika semacam perceraian seperti ini Oke Berbicara tentang perceraian Saya tetap berkeyakinan bahwasannya Apa yang dilegalitas Tuhan tidak mungkin mafzadat Tidak mungkin mafzadat Fihi masalah Fihi masalah Tapi kemudian bagaimana perceraian ini kita anggap sebagai mafzadat Ya karena kita sendiri mungkin menurut saya Adalah tidak sanggup dengan kata cerai itu Kalau kita lagi senang dengan orang kan Biasa saja kita ngomong ada pertemuan Pasti ada perpisahan Biasa saja bicara itu kan Tapi ketika sudah bicara pernikahan Kemudian bicara perceraian Sepertinya beban yang luar biasa Dan memang syariat berbicara Cerai ini tidak baik gitu kan Cerai ini tidak baik Tapi perlu didudukkan Tidak semua perceraian tidak baik Kadang perceraian itu juga adalah solusi Solusi ketika tidak terjadi Walahunna mitulullahi alaihinna bilma'ruf Tidak terjadi tatbirul manazil Yang dikatakan alimam al-ghazali dalam ikhya'nya Yaitu fawa'id nikah itu diantaranya adalah tatbirul manazil Yaitu bagaimana mengorganisir rumah Mengorganisir kebutuhan kehidupan dan seterusnya Ketika ini terjadi ketimpangan Saya kira dipertahankan pun akan mafzadat Maka pernah saya sampaikan di satu kesempatan itu adalah Tidak ada hukum agama yang mengatur pernikahan sesempurna Islam Islam ini mengatur sejak sebelum menikah Menikah bahkan sampai setelah menikah Artinya terjadi perceraian pun tetap diatur Sehingga kalau berbicara langkah Apa Antisipasi ya Supaya tidak jadi perceraian ya Ditata yang baik Hak dan kewajibannya ditata yang baik Ditata yang baik Berarti diantara penyebab perceraian adalah Tidak tertatanya hak dan kewajiban yang ada Di dalam rumah tangga Seperti itu Maka Kita lihat ya Fikih Madahib ini Kita lihat Fikih Madahib Memasak Mencuci Ngurus rumah Bagi kita Fikih Shafi'iyah Kewajiban Suami Kita ini Fikih Shafi'iyah Suami Saya Suami Dengan kan wahai suami Berbagilah wahai istri Gitu kan Iya berbagilah Tapi kemudian Ulama' Hanafi'ah punya pandangan berbeda Dia mengatakan Hak dan kewajiban itu Sesuai dengan Uruf Adat setempat Adat setempat Sehingga menurut saya Ini yang paling bagus Menurut saya Tapi kan saya tidak keluar dari NU Karena Hanafi'ah kan masih NU Jadi ketika terjadi Kesepahaman Antara laki-laki dan perempuan Mas anda yang bekerja Saya yang stay di rumah Maksudnya Nguh-ngodoh-ngodoh Nggak mungkin Nyapu-nyapu Barang ya Ya nyusoni Anak barang Saya kira ini adalah Pembagian tugas yang Semuanya tentu berpahala Semuanya tentu berpahala Ini harus diakini Kenapa kemudian Banyak orang Menuntut haknya Tidak terpenuhi Banyak orang Merasa kewajibannya Tidak dilakukan Oleh pihak Pertawanan Pihak pasangan Maksud saya Kadang kita ini Lebih orientasi Belajar kita ini adalah Memahami Mempelajari Kewajiban orang lain Istri yang dibaca Kewajiban suami Suami yang dibaca Kewajiban istri Kalau guru saya dulu Tidak begitu Memahami Kewajiban masing-masing Iya Jadi istri itu harus membaca Kewajiban istri Cukup Suami membaca Kewajiban suami Ketika semuanya melakukan Kewajiban Terciptalah itu Berarti sebenarnya Ketika memang Baik pasangan Suami maupun istri itu Memahami kewajibannya Sebenarnya Percaraan itu bisa Dicegat Bisa di minimalisir Bukan dihentikan Tidak mungkin Oh syariatnya masih jalan Mesti terjadi Percaraan itu Masih terjadi Oke Ini masuk pertanyaan Dari netizen Tuhan Kepada Tuhan Ini masuk pertanyaan Dari netizen Kepada kami Yang ada di Teper online Pertanyaannya adalah Bagaimana Hukum Bagaimana Sistem Percaraan yang benar Karena begini Netizen Mengeluhkan Bahwa Salah satu Ini yang mengeluhkan Ini Beliau mengatakan Bahwa suaminya ini Sering mengatakan Talak Kepada Kepada istrinya Di tempat Jadi Ketika ada masalah Katakan Saya talak kamu Saya cerai kamu Seperti itu Sementara kita Punya pengadilan agama Nah Ini sebenarnya Bagaimanakah Hukum Islam Menyikapi ini Apakah bercerai itu Memang harus Melalui pengadilan agama Atau memang cukup Suaminya mengatakan Talak cerai Seperti itu Oke Bicara Sistem Perceraian Fikih yang kita Ajarkan Di pesantren Dan Fikih yang Diajarkan oleh Pemerintah Di buku-buku Fikih nasional Itu Mulai MI MTS Dan alia Bicara Perceraian itu Hak suami Begitu suami Mengatakan Cerai Maka cerai lah Ini pertama Mukotdimah Ini Mukotdimah Yang nanti Ujungnya Menurut saya Pemerintah kurang tegas Menurut saya Pemerintah kurang tegas Ujungnya ini Ini Mukotdimahnya Jadi kita Di didik Di pesantren Di sekolah MI MTS Alia Yang dia fikihnya Perceraian itu Jatuh Ketika suami bilang Tolak Tuki Engkau saya cerai Maka cerai lah Itu Anti Tercerai Tapi kemudian Di negara ini Ada KHI Kompilasi Hukum Islam Pasal Ya mohon di cek Nanti pasalnya 115 Mengatakan Bahwasannya Perceraian itu Hanya bisa jatuh Di depan Pengadilan Pasal 123 Mengatakan Perceraian itu Dianggap cerai Dan efeknya Akan berlangsung Ketika cerai itu Diketok palu Di depan Pengadilan Maka kemudian Terjadi Apa Kontradiksi Tadi pelajarannya Bilang Hukum fikir dasar Yang kita pelajari selama ini Di pesantren dan di sekolah KHI Sebenarnya Menurut saya Analisi saya Kalau kita runut Apakah KHI ini Salah 100% Artinya Tidak ada Legalitas Dari Madhab Satupun Yang mengatakan Bercerai itu Harus ada Ishhad Ada persaksian Harus di depan Makdun Atau di depan Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Saya katakan Ada Madhab yang mengatakan itu Dan itulah yang dipilih oleh Pemerintah Dengan Dengan Pendekatan Menurut pemerintah Ini adalah Kemaslahatan Ketika dia Lebih bisa Ditekan Dengan cara Negara hadir Dalam Memutuskan itu Tapi yang terjadi Adalah Teman-teman Di lembaga Basul Masail Nahtutul Ulama Seringkali Ketika Basul Masail Mbak sini Mesti bilang Cerai itu jatuh Ketika suami Mengatakan talak Dan saat itu Pula terjadi Efek perceraian Dan ternyata Indonesia bukan Satu-satunya Negara yang mengalami Problematika ini Di Mesir sama 2017 Yang pernah saya Katakan itu 2017 Di surat kabar Dikatakan Presiden saat itu Yaitu Assisi Hingga saat ini Meminta fatwa Dari kibar Ulama Al-Azhar Tentang At-tolak As-Syafawi Yaitu tolak Yang disampaikan Oleh suami Kepada istrinya Jatuh enggak Maunya adalah Pemerintah Menggiring Opini ulama Bagaimana Kalau tolak itu Dihandul oleh Pengadilan agama Kira-kira begitu Tapi kemudian Haiat kibar Ulama Al-Azhar ini Mengadakan pertemuan Sekitar dua hari 2017 yang lalu Dan fatwanya Tolak Safawi Jatuh Tolak Safawi Jatuh Dan pemerintah Dia dihimbau Untuk Memberikan Isbat Sajar Sajar Kalau Arti Fulan Mencerai Istrinya Fulan Jatuh Cerainya Tapi Fulan Harus Segera Melaporkan Kepada Pengadilan Agama Isbat Pengesahan Maka muncullah Surat Cerai Kemudian Pengadilan Juga Menentukan Berapa Standar Mut'ahnya Berapa Standar Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Sang Suami Ini Kepada Istrinya Dan Al-Azhar Menghimbau Pemerintah Saat Itu Untuk Memberi Sanksi Kepada Suami Yang Tidak Mau Melaporkan Perceraian Ini Kepada Pengadilan Agama Dan Saya Kira Ini Win-win Solution Saya Kira Win-win Solution Bagi Indonesia Saya Kira Adalah Apa Pemerintah Mengkaji Ulang Terhadap KHI Terutama Percerian Ini Sehingga Kalau Saya Tarik Kesimpulan Ini Jatuh Tidak Cerainya Versi KHI Tidak Jatuh Versi KHI Tidak Jatuh Tapi Apakah Saya Harus Berkata KHI Itu Bukan Hukum Islam Padahal Dia Adalah Kompilasi Hukum Islam Yang Ada Di Indonesia Saya Katakan Bahwasannya KHI Ini Adalah Madhab Berfikih Yang Dipilih Oleh Negara Maka Silahkan Anda Tentukan Pilihan Mau Ber KHI Atau Anda Ansik Dengan Pelajaran VK Anda Di Pesantren Atau Di Masyarakat Yang Di MTS Dan Saran Saya Untuk Pemerintah Oke Sebentar Ditahan Dulu Ya Ustaz Berarti Ustaz akan Memberikan Win-win Solution Saran Dari Ustaz Terkait Menyikapi Kontradiksi Yang Ada Kita Bertemu lagi Di Segmen Selanjutnya Kalamunah Menyebar Islam Rahmatan Lil'alamin Pesan guru saya Yang berbunyi Man khodama khudima Yang mana Pesan ini Pemantik kita Untuk bisa mengabdi Lebih baik Barang sapa Yang mengabdi Barang sapa Yang melayani Maka akan Dilayani